Jangan lupa untuk berolahraga agar tubuh kalian fit setiap harinya. Oke? Akhirnya, hal yang ditunggu-tunggu pun tiba dari Sanji. Dia berhasil membangkitkan eksperimen rekaise genetika yang dilakukan oleh ayahnya sendiri, yaitu Finsmoke Jaji. Tubuh yang ia mitik kali ini bisa sekeras baja dan memiliki teknik regenerasi yang super cepat. Setelah sekian lamanya, akhirnya kekuatan dari Sanji ini pun muncul di hadapan Queen. Minggu ini, kita dikecuali lagi dengan isi dari manga One Piece Chapter 1028 yang memperlihatkan banyak sekali hal yang menarik. Di antaranya adalah CP Zero khususnya Rob Lucie yang bersiap menculik Robin untuk kedua kalinya. Bagaimana cara dari Rob Lucie ini akan melakukan hal ini? Dan apa tujuan mereka sebenarnya menculik Robin? Kemudian, ada juga hal yang sangat fantastis, yaitu kita bisa melihat perkembangan tubuh dari Sanji. Yang kali ini, tubuhnya sudah melakukan awakening atau membangkitkan kekuatan yang terpendam selama ini dalam tubuhnya. Dari manakah kekuatan itu berasal dan kenapa kekuatannya ini baru bisa dibangkitkan? Jadi, dalam video ini, kamu akan akan mereview dan sedikit menganalisa bagaimana hal-hal yang terjadi dalam Chapter 1028 kita kali ini. Namun sebelum itu, seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk bentuk support kalian atas channel ini kedepannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah anakama! Tarik janggar dan mari kita berlayar! Chapter 1028 kita kali ini diberi judul Brachio Jaurus. Ini bisa ditranslatkan menjadi ular Brachio. Nah, pada judul ini sepertinya merujuk kepada Zoan dari Queen yang pada Chapter kali ini melakukan teknik layaknya seperti ular yang melilih tubuh dari Sanji. Dan memang, leher yang dimiliki oleh Zoan dari Queen ini seperti hal layaknya ular dengan ukuran yang sangat panjang. Chapter kali ini kita mendapatkan Color Spread. Nah, Color Spread di sini didedikasikan untuk video game dengan kalimat This Is Your Story. Di mana kita bisa melihat Nami dan juga Ubisoft bermain video game. Game yang mereka mainkan mirip dengan game Super Smash Bros. Sementara itu, 8 anggota dari Bajak Lautopi Jerami mewakili karakter dari video game. Halaman pertama dimulai dari ruang tamu di Onigashima di dalam kastil. Di sini kita bisa melihat 2-1 anggota CP Zero menerima telepon Dendian Musi dari seseorang. Boss CP Zero melaporkan penampilan yang lain dari naga dan berasumsi bahwa naga itu terkait dengan buah iblis buatan Pegapang. Boss dari CP Zero ini pun berkata, Luffy si topi jerami bersama naga itu, jadi tidak ada keraguan bahwa naga baru ini milik musuh dari Kaido. Nah, di sini juga ada karakter misterius yang ditampilkan. Karakter ini berkata, sudahlah kedua belah pihak adalah Bajak Laut juga. Nah, boss dari CP Zero ini pun terlihat kesal dan dia bertanya, Mengapa kau menelponku? Dan kemudian, karakter misterius ini menjawab, Kami mendapatkan pesan baru dari atas. Dalam kasus yang tidak mungkin terjadi, Kaido akan kalah dalam perang ini. Pemerintahan dunia akan bergerak masuk ke dalam pertempuran. Dan berbalik, Wano Kuni akan menjadi negara di bawah kendali langsung dari pemerintahan dunia. Beberapa kapal sedang menuju ke Wano Kuni. Bagaimanakah kemungkinan Kaido ini kalah? Nah, sesaat karakter misterius ini mengatakan itu, kita pun bisa melihat beberapa kapal yang berada di laut dekat Wano Kuni, yang di mana tepatnya di air terjun dan ikan mas raksasa. Meskipun kita tidak bisa melihat bagian depan dari kapal, mereka tidak terlihat seperti kapal mirin. Namun yang pasti, mungkin semua itu adalah kapal yang dikirim oleh pemerintahan dunia. Jadi, bersiaplah peperangan dari Wano Kuni akan lebih besar dan lebih megah dari perang Marineford. Kemudian lanjut, kita melihat lagi CP0 yang lainnya. Situasi telah berlalu dari 30.000 anggota di pihak Kaido melawan 5.400 anggota di pihak Samurai. Sekarang menjadi 12.000 anggota di sisi Kaido, sementara di sisi Samurai ada 8.000 orang. Bos dari CP0 ini berkata, Pertempuran ini telah berubah menjadi sesuatu yang lebih menarik dari yang kita harapkan. Tapi, aku masih tidak bisa membayangkan Kaido itu kalah. Lanjut, karakter misterius ini pun menjawab, Bagus, aku akan menunggu masa depan itu. Jadi, apakah ada perintah lain untukku? Dan kita pun bisa melihat karakter misterius yang ada di balik kata-kata tadi. Dia adalah Robluji. Dia terlihat ada di sebuah ruangan dengan Kaku dan juga Stasi. Kaku di sini sedang tidur sambil duduk di atas kursi. Robluji pun mengatakan sesuatu. Anggota kru Topi Jerami, Niko Robin, dia harus ditangkap. Tidak peduli hasil dari pertempuran ini. Keberadaan wanita itu akan menjadi kunci bagi para bajak laut. Kesaat Lucy ini berkata seperti itu, kita pun bisa melihat bahwa Robin sudah terbangun dan mulai bertarung bersama Brok saat mereka berlari melalui kastil Onigashima. Kemudian, panel pun terpotong di sana. Dan sekarang kita menuju di bawah pulau Onigashima. Tidak sampai 5 menit, pulau Onigashima akan jatuh di ibu kota bunga. Di sini terlihat Momonosuke yang sekarang sendirian terus mencoba untuk membuat awan api yang besar. Namun, dia hanya mampu menciptakan awan api yang kecil. Dia pun gugup dan putus asa. Kita pun bisa melihat Yamato yang dalam bentuk hibridanya sedang memanjat pulau. Kita pun bisa melihat gilas balik yang di mana Yamato memberitahu Momonosuke bahwa dia akan naik ke pulau itu dan mengurus bubuk mesiu ataupun bom di sana. Jika Momonosuke ini gagal membuat awan api yang besar, tentunya bom yang ada di dalam Onigashima ini akan sangat berkurang karena Yamato membereskannya. Kemudian kita lanjut. Ketika Yamato mencapai puncak Onigashima, dia berubah menjadi bentuk full zoanya dan berlari menuju kastil. Di sana terlihat beberapa dari bajak laut hati pun menatapnya dengan terkejut. Kemudian panel pun terpotong kembali dan sekarang kita akan menuju ke lantai utama di kastil Onigashima. Di sana terlihat Queen dalam bentuk hibridanya bersama dengan Sanji yang terus bertarung. Queen menyerang Sanji dengan serangan baru yang disebut Braeban. Atau yang secara istilah Inggrisnya disebut Coming Win First. Dia menyerang dengan cakar dan pedangnya di waktu yang bersamaan. Sanji pun menangkis dan menghindari serangan dari Queen ini. Queen pun terlihat marah dan memukul Sanji yang menabrak beberapa batu. Queen berkata, Kemudian Sanji pun terlihat bangkit tanpa memerhatikan Queen. Dia masih berpikir pada dirinya sendiri buat dia benar-benar merasakan sesuatu lepas dengan tubuhnya. Sanji pun berkata, Kemudian Queen disini pun terlihat lelah dan menembakkan serangan yang disebut Black Covey Attack. Sanji melompat dan menghindarinya. Lalu menyerang Queen dengan Diablo Jumby, Binsuit, Grillshot. Serangan ini pun menyala di perut dari Queen dan mengirimnya terbang. Queen pun terlihat berdiri dan berubah menjadi bentuk pulzoannya. Sanji bertanya-tanya pada dirinya sendiri apa yang harus dia lakukan untuk memberi demik ke Queen karena dia adalah dinosaurus yang sangat tangguh. Queen pun berkata, Itu tendangan yang sangat bagus. Baiklah, sekarang izinkan aku untuk menunjukkan kepada kau kekuatan sebenarnya dari dinosaurus tanpa modifikasi. Lihatlah ini kekuatan makhluk yang digunakan untuk memerintah dunia 100 juta tahun yang lalu. Inilah kekuatan sang raja. Queen pun kemudian meregangkan tubuh, ekor, dan juga lehernya. Dia kemudian menabrak dinding dengan ekornya. Teknik baru Queen pun keluar. Brachio Jaurus. Terlihat leher dan ekor dari Queen keluar dari tubuhnya. Sedangkan kaki dan tubuhnya di belakang. Semua orang yang terlihat hadir di panggung utama, yaitu Izo, Marco, Kawamatsu, Chopper, Kagekyo, dan juga para Yakuza, teknik dari Queen ini. Mereka memasang tanpa petik wajah Enel ketika mereka melihat apa yang telah dilakukan oleh Queen. Tampaknya ini adalah sesuatu yang konyol yang dilakukan juga oleh kaku di Enis Lobby. Semua pun berkata, Hah? Mekanisme macam apa itu? Sanji pun berkata, Apa itu? Lalu tiba-tiba, Queen pun menangkap Sanji dan mencekiknya dengan tubuhnya yang seperti ular raksasa. Queen berkata, Inilah Brachiosaurus. Tidak akan ada yang berhasil meralihkan diri dari Brachiosaurus ini. Sanji pun terlihat berteriak kesakitan. Samurai pun tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk membantu Sanji. Queen pun berkata, Bahkan mereka yang memiliki bosu Sokohaki tingkat lanjut yang kuat pun, dihancurkan dengan serangan yang menghancurkan tulang ini. Jadi, Ayo tunjukkan padaku kekuatan germamu. Sanji pun menolak mentah-mentah kata-kata dari Queen. Kemudian, Tiba-tiba kita pun bisa melihat roket keluar dari tubuh Queen. Roket keluar dari punggungnya. Lihat itu, Biasanya tubuh dari Brachiosaurus tidak berguna karena pada dasarnya, Mereka adalah ular dengan kaki. Tapi, Aku ini seorang ilmuwan. Aku telah melengkapi tubuh dari Brachiosaurus. Jika aku menyebutkan namanya, Peluncur ini akan... Namun, Tiba-tiba, Peluncur dari Brachiosaurus milik Queen itu menembak dan mengenai Queen. Queen pun mengatakan, Buah peluncur Brachiosaurus saat dia menjelaskan kepada Sanji. Jadi, Rodal itu telah ditembakkan karena mengira itu adalah perintah. Itu pun menjadi senjata makan tuan. Dan kemudian, Queen pun akhirnya melepaskan Sanji. Queen mengatakan, Buah semua tulang dari Sanji harus dipatahkan agar dia tidak mampu untuk bangun. Namun, Sanji bangkit. Kaki kirinya patah di beberapa bagian dan punggungnya pun juga terpengaruh. Dia pun berjalan layaknya zombie. Cepun pun berkata sesuatu, Ada apa dengan Sanji? Apakah kau baik-baik saja? Sanji pun menjawab, Itu sakit. Tapi entah kenapa aku bisa bergerak seperti biasanya. Kemudian Chopper bertanya lagi, Apakah kau sudah berubah menjadi seorang zombie? Samurai pun bertanya hal yang sama. Seluruh tubuhmu hancur, Sangoro. Dan tiba-tiba, Semua tulang dari Sanji kembali ke tempatnya masing-masing. Sanji pun terlihat bingung di sini. Ada apa dengan tubuhku? Mungkinkah kekuatan terpendammu bangkit? Kekuatan yang sama dengan yang mereka miliki? Sanji pun terlihat memikirkan hal ini saat dia mengingat sebuah adegan dari masa lalunya. Dimana dia meninju wajah dari Ichiji. Sementara Sanji ini berpikir, Queen pun kembali ke dalam bentuk hibridangnya dan menyerang Sanji dari belakang dengan pedangnya. Chopper pun berteriak, Sanji, di belakangmu! Queen lalu memukul leher Sanji dan sebagian wajahnya dengan pedang. Namun, pedang itu pun pecah berkeping-keping ketika bersentuhan dengan tubuh Sanji. Dan terlihat Sanji pun sangat marah dengan hal ini. Sanji berkata, Aku menolak. Aku tidak ingin berubah menjadi monster seperti mereka. Di panel terakhir, terlihat Queen pun kaget akan hal itu. Dan chapter pun selesai. Menarik untuk membahas tujuan dari CP Zero ini di Onigashima, yaitu untuk menculik Robin. Mungkin inilah yang menjadi jawaban dari Oda Sensei mengenai hal yang mengatakan bahwa Wano Kuni akan lebih megah dari perang di Marineford. Bagaimana jika hal yang terjadi adalah CP Zero ini berhasil untuk menangkap Niko Robin? Tentu, ini akan menjadi hal di luar dugaan yang berpotensi besar akan menghadirkan beberapa karakter penting lagi untuk penyelamatan Niko Robin. Pertanyaan yang berdasar adalah, untuk apa dan bagaimana caranya mereka akan menculik Robin? Nah, kali ini temukan punya sedikit spekulasi mengenai hal ini. Niko Robin yang memang kita ketahui adalah satu-satunya orang yang lolos dari insiden Ohara yang dimana orang ini memang sangat berbahaya bagi pemerintahan dunia karena mengancam pemerintahan dunia itu sendiri. Bagaimana tidak, dia satu-satunya orang dari Ohara yang lolos dan bisa membaca batu kuno alias poneglyph. Sebenarnya, pemerintahan dunia sudah pernah untuk menculik Niko Robin pada saat di Watersewan menggunakan agen mereka yaitu CP Nine. Namun, hal ini gagal. Kali ini, lagi-lagi mereka menargetkan anak iblis ini. Nah, bagaimana jika Robin ini sukses diculik kembali oleh CP Zero? Terakhir, kita melihat Robin bersama dengan Broke. Tentunya, terlihat mereka berdua sudah kelelahan dalam pertarungan mereka sebelumnya. Tentunya, ini menjadi momen yang sangat pas bagi organisasi CP Zero ini untuk memulai tujuannya. Broke akan sangat mudah dilawan oleh anggota para CP Zero yang lainnya, bukan? Nah, jika memang strategi penjulikan ini benar-benar sukses, maka akan ada beberapa karter lagi yang akan muncul dan akan menimbulkan pertarungan lain lagi. Ini akan membuat peperangan makin melebar. Jadi, untuk itu, siapa yang berpotensi lagi untuk masuk ke dalam alur cerita dari Wonokuni setelah Robin diculik? Opsi pertama, tentunya kita punya Armada Besar Bajaklau Topi Jerami. Armada ini memang masih belum menampakkan sekilas keberadaannya di mana. Namun yang pasti, setelah kita mengetahui bahwa salah satu dari anggota besar Bajaklau Topi Jerami ini yaitu Bajaklau Tontata pernah bertemu dengan salah satu supernova yaitu Kapone Gang Beggy di Dressrosa. Mungkin disinilah yang akan menjadi titik terang yang di mana Beggy ini menceritakan hal yang dilakukan oleh Topi Jerami melawan dua orang Yenco sekaligus di Wonokuni. Tentunya, Leo yang dimenangkapkan dari Bajaklau Tontata akan merapatkan barisan armadanya untuk menuju Wonokuni guna membantu Luffy dan kawan-kawannya. Mereka masing-masing tentunya juga punya fever card dari Luffy, bukan? Skenaryonya adalah di mana pasuknya Kaido ini kalah. Tentunya, Luffy dan kawan-kawannya sudah kehabisan tenaga dan pada saat itulah CP Zero ini pun bergerak. Nah, di detik inilah plot cerita yang cocok untuk masuknya Armada Besar Bajaklau Topi Jerami akan membantu Luffy dan melakukan inisiasi untuk merebut lagi Robin dari tangan mereka. Ini pun akan menjadikan perang besar yang jauh lebih besar dari perang di Marineford. Nah, untuk opsi keduanya yang berpotensi datang untuk menyelamatkan Nico Robin bisa jadi adalah Aokiji. Aokiji ini bisa berpotensi datang karena dia adalah salah satu dari anggota SWORD. Tentunya, kapten dari organisasi ini sendiri yaitu X-Drake sudah beraliansi dengan Bajaklau Topi Jerami di Wano Kuni. Hal ini pun terjadi nanti X-Drake akan melakukan perbincangan dengan pihak luar, bisa saja dengan Garp ataupun Sengoku. Dia mengatakan bahwa CP Zero ini mulai bergerak dan melakukan inisiasi terhadap penculikan Robin. Hal ini pun terdengar sampai di telinga Aokiji. Dan Aokiji pun tidak akan tinggal diam dan membantu dalam penyelamatan Nico Robin ini. Dia tentunya diutus oleh Garp dan juga Sengoku. Aokiji ini pun tentunya punya sejarah dengan Nico Robin dan janjinya terhadap Jaguar de Sol untuk menjaga Robin. Nah, atau jangan-jangan hewan burung dalam mitologi Momotaro yang disebut Pisan adalah Aokiji, bukannya Marco? Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Seperti yang Tampokon sudah uraikan kemarin, bahwa memang Sanji ini adalah rekayasa genetika yang nyatanya paling sempurna dari saudara-saudaranya. Hal ini tentunya diluar dugaan dari Vinstock Jaji. Jadi, bagaimana bisa tubuh dari Sanji ini punya faktor ketahanan tubuh yang luar biasa sampai pedang dari Queen? Nyatanya patah! Nah, ada satu faktor yang menjadi dasar poin di sini. Sanji memaksimalkan kekuatan dari DNA Lunariannya dengan cara mengaliri DNA-nya tersebut ke seluruh bagian tubuhnya. Ini pun memanaskan area di sekitar tubuhnya dan terjadi pelepasan energi panas. Ini akan memicu gas dan menghasilkan benda padat. Reaksi ini disebut dengan mengkristal. Nah, perlukan yang ketahui ada beberapa jenis-jenis kristal. Ada kristal ionik, kristal molekular, kristal cair, dan satu lagi adalah jenis kristal logam. Nah, yang unik adalah kristal logam. Ikatan logam pada suatu kristal dapat membangun rohi sifatnya seperti dapat ditempa oleh listrik maupun panas. Logam juga merupakan pengantar panas yang sangat baik. Sifat ini pun berhubungan dengan elektron bebas dalam kristal logam. Nah, jika salah satu ujung logam dipanaskan, maka panas yang dihantarkan akan mengaliri ke ujung logam yang lainnya dengan elektron. Nah, seberi halnya tubuh dari Sanji. Ini memanaskan ujung kakinya saja. Namun, panas itu akan dapat dihantarkan ke bagian tubuhnya yang lain. Kita tahu semua bahwa ras lunarnya ini bisa memanipulasi dan menciptakan api itu sendiri. Bagaimana jika Sanji ini menciptakan dan memanipulasi api itu dalam tubuhnya sendiri? Yang kemudian, dia aliri api tersebut dalam tubuhnya dan menyebabkan terjadinya gas. Ini pun menghasilkan benda padat di sekujur tubuhnya yang di mana itu adalah kristal logam. Nah, jadi inilah yang menyebabkan tubuh Sanji mempunyai genetika yang padat atau yang mempunyai ketahanan yang luar biasa. Karena terdapat kristal logam dalam tubuhnya. Oke, sekian saja pembahasan dan analisa Tamogon mengenai isi dari chapter 1028 yang sangat luar biasa ini. Dan untuk mengakhiri pembahasan kali ini, Tamogon akan mengutip kata-kata dari Sanji yang sangat luar biasa. Aku memiliki kekuatan yang tidak bisa kalian bayangkan. Kekuatan yang membuat hal ini tidak mungkin dan menjadi mungkin.